Oke teman-teman, kali ini kita ketemu lagi, kita khusus membahas teknik yang benar dalam memegang atau membuat minuman dengan menggunakan shaker supaya benar dan aman. Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yang kesatu shaker ini hanya untuk minuman dingin, jadi minuman panas itu tidak boleh atau hangat. Karena dia bisa terjadi tekanan udara yang tinggi di bagian dalamnya, karena ini dalamnya cenderung kedap udara hampir, jadi ini bisa melompat, bisa terlontar, ini membahayakan. Kemudian yang kedua, saat kita shaking, bagian tutup ini itu harus menghadap ke kita, bagian yang ini baru menghadap ke tamu, Bagian dasarnya menghadap ke tamu, bagian atasnya ini menghadap ke kita, ke bartender, ke whiters. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saat kita melakukan shaking, jari tangan kiri kita itu memegang dasarnya, jari kanan kita itu mengamankan bagian tutupnya. Bagian tutupnya kan ada ini dan ada yang bagian atas ini. Oke, ini harus kita amankan. Caranya gimana? Jadi kalau kita memegang, kita harus megang di antara tutup dengan wadah ini, kita pegang dengan jempol dan jari yang lain, jari manis di belakangnya. Nah, kemudian bagian yang tutup ini kita amankan pakai telunjuk. Nah, jadi ini untuk mengamankan, untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba terjadi lepas, tutup lepas sehingga itu bisa diminimalisir, bisa dicegah. Kalau tangan kita hanya memegang gini, wah ini bahaya, tidak ada yang mengamankan. Jadi saat kita megang harus seperti ini, jempol dan jari yang belakang mengamankan bagian tutup dengan wadah, telunjuk memegang tutupnya, menahan. Kemudian mengocoknya, shaking harus bagian tutup ini menghadap ke kita, ke whiter, ke bartender. Kemudian, itu tiga ya. Plus yang keempat, cenderung datar. Waktu kita melakukan shaking, itu cenderung posisi shaker ini datar. Jadi shaker kalau berdiri kan seperti ini, ketika di shaking itu cenderung datar seperti ini. Nah, untuk stylenya nanti kembali kepada waders masing-masing. Tetapi prinsip dasarnya tiga tadi plus yang keempat ini tadi cenderung datar. Makanya kenapa harus diamankan cara memegangnya? Karena waktu shaking itu cenderung datar. Dan ingat, untuk shaking itu pada prinsipnya hanya menghentakkan bagian dasar dengan bagian tutup. Shaking berhenti kapan? Di saat bagian shaker ini sudah terasa dingin atau sudah berembun. Itu sudah cukup. Jadi tidak terlalu lama juga untuk shaker itu, untuk shaking. Oke teman-teman, mungkin sekitar berapa ya? 15 kali hentak atau 10 kali hentak. Oke. Mau kita coba? Kita coba ya. Oke. Masukkan sirum. Masukkan jus. Ini saya pakai lime jus. Masukkan es batu. Untuk soda terakhir, tidak di-shaking. Bisa meledak bahaya. Jadi soda dan air panas itu tidak boleh masuk shaker. Ini nanti terakhir ya. Oke, kalau sudah kita tutup. Kita pastikan nutupnya sudah tegak, lurus. Ini juga sudah. Kita shaking. Kita shaker. Ini ya, seperti ini megangnya. Seperti ini. Ini jempol mengamankan. Jari yang ini mengamankan. Ini mengamankan. Oke. Saya shaking. Saya pocok. Oke. Jadi ini sudah berembun. Sudah terasa dingin. Maka saya cukupkan sudah. Es batunya banyak, tidak apa-apa. Semakin banyak es batu, dia semakin cepat dingin. Tetapi nanti hasilnya akan lebih enak, lebih bagus. Kalau sudah, kita buka. Bukanya dua macam. Boleh bagian ini. Boleh bagian ini. Saya pilih bagian ini supaya ada bagian saringannya. Supaya es batunya tidak ikut masuk. Terakhir, kita masukkan soda. Kita buka. Soda bisa langsung seperti ini. Bisa ditahan. Tergantung kebutuhan ya. Oke. Saya tahan saja. Biar agak kelihatan berlapis sedikit. Karena ditahan, jadi sodanya tidak langsung bercampur dengan minuman sehingga dia ada gradasi warna. Tadi kalau misalnya langsung dituang, langsung tercampur. Oke, ini tadi teknik cara menggunakan shaker yang aman dan baik. Lalu kita sudah coba sedikit. Terima kasih. Untuk teknik membuat noktel yang layering dan menggunakan shaker. Ada pada link video. Saya taruh di deskripsi video ya. Teman-teman bisa cek deskripsi video. Nanti ada linknya saya taruh di situ. Oke, tetap semangat.